gilaan saya udah melewati abang batas minimum juga masih digunakan sampai bahkan sampai ini Halo assalamualaikum saya Chris pada kesempatan video kali ini saya akan coba untuk mengganti kampas rim model rims brake kalau yang ini V-brake karena kampas yang lama sudah sangat-sangat aus bahkan sudah melewati batas minimum disini saya udah beli dua set untuk depan dan belakang mungkin cara ini sangat mudah bagi yang udah sering melakukan bisa skip aja video ini pada video ini selain memasang padnya nanti juga akan ada kemungkinan adjust supaya ketegangan yang didapatkan seimbang karena mengganti kampas ya jadi perlu untuk merilis kuncian dari brake lever karena dengan rim baru pasti ini akan sedikit ter-adjust ke belakang akan semakin lebih longgar jadi melepas kuncian kuncian dari kabel ke brake lever dan melepas ini kuncian dari brake source Oke lanjut kebanyakan frame screwback ini kunciannya menggunakan kunci L5 ya jangan sampai hilang barangkalian nanti digunakan kumpulin ini jadi agak ribet gini karena sepedanya nggak ada standar sampingnya karena standar sampingnya patah semua, tidak kuat saat di standar, sambil bawa beban turing oke, sudah terlepas semua tinggal ganti sama yang baru sesuaikan alur ini dengan rims, jangan seperti ini, karena berlawanan, tapi seperti ini oke masukkan dulu lalu langsung jepit langsung jepit seperti ini sambil menata posisi nah, gini sambil menata posisi yang pas pada rims lalu segera kunci nah, ketika di kunci sedikit meleset, bener lagi jangan sampai karet ini mengenai ban karena, kalau mengenai ban ketika di rim ban yang akan kalah bahayanya menyebabkan sobek atau bocor seperti itu nah sudah rapi kembali segera kencengin oke, ini sudah kenceng coba rilis sudah bagus seperti ini setelah setting posisi sudah selesai dan di gerakan-gerakan tidak ada yang apa mengganggu tinggal mengunci kabel untuk kuncian ini tergantung karakteristik pengereman dari teman-teman cyclist karena beberapa ada yang suka ngerim itu dalam ada yang suka sedikit aja ngerim tidak ada standingnya jadi kurang enak nah sudah sudah lancar dan langsung ngerim kalau dirasa karena ini settingan time genernya sudah bagus kalau dirasa ini ada yang kalau ditekan ini melepasnya kurang bisa balik itu settingnya disini kalau misalkan kurang bisa kembali ini dikencangin cara jarum jam atau bila terlalu kencang ini dikendorin berlawanan dengan arah jarum jam baik teman-teman ceknis demikian proses penggantian untuk rem fibrid dikendorin 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 baik demikian untuk sharing videonya jangan lupa untuk like dan subscribe ya bila perlu share ke teman-teman mungkin ada yang memerlukan terkait tentang informasi yang ada di dalam video ini akhirul kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini lanjut yang belakang dulu saya jangan sampai seperti ini terjadi karena apa karena rem itu merupakan bagian yang utama dari sebuah sepeda atau kendaraan apapun pastikan remnya itu sehat agar keselamatan dan keamanan bisa lebih terjaga